Terima kasih. Terima kasih. Ibu saya ini, dia seperti kawin lari. Kita tanggung kami kemari untuk melamar Adita sehari jadi mantu kami. Baik pak, Adita kenapa bu? Mungkin masuk angin. Sebentar saya mau lihat dulu ya. Silahkan tunggu malu. Oh iya, kasih. Kamu kenapa ya? Jawab itu. Kamu hamil? Apa? Anita, kamu hamil. Pak, ayo pak kita pulang. Ternyata si Anita hamil. Ini gak benar. Ini namanya penipuan. Untung saja kamu belum menikah sama dia. Kalau sudah, kamu bisa jadi ayah dari anak yang bukan menikahmu. Ayo pak kita pulang. Siapa yang sudah menghamil kamu? Siapa pelakunya? Siapanya? Kita pulang. Pak? 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 Tolong! Tolong! Pak? Tommy? 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 Kamu apa-apaan sih? Gedar-gedor, gedar, gedor. Tommy, aku hamil. Kamu udah tanggung jawab, Tommy. Bukan. Kamu hamil. Kamu ambil sama siapa sih? Bawa sama kamu. Ini tuh anak kamu. Aku gak pernah berhubungan sama cowok lain. Gini aja deh. Aku belum siap. Jadi tolong ya. Kamu kan tahu. Aku tuh pekerjaannya cuma tukang parkir. Kalau kamu ngelahirin, butuh biaya, kan? Gak bisa. Nanti kalau misalnya bapak aku tahu, aku ngelahirin, terus aku gak punya suami, aku bisa dibunuh sama bapak aku. Nanti kamu juga bisa dilaporin ke polisi. Kamu tahu gak? Aku nih baru kabur. Yaudah, aku punya cara. Gimana kalau kamu gugurin aja? Apa? Kamu gugurin kandungan ini? Ini kan anak kamu. Enggak, aku gak mau. Enggak. Aku takut. Lisa, bapak kamu meninggal. Itu di rumah kamu sudah banyak orang-orang. Gak apa? Bapak! 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 Ya Allah! Kamu kabar ya? Ibu saya berencana untuk gugurin saya. Cuman, saya kuat. Janin saya kuat. Janin mama saya kuat. Dan saya akhirnya lahir juga. Aku takut. Udahlah, kamu gak usah takut. Kenapa ada aku di sini? Iya, mbak. Yang penting kan bayinya keluar. Yaudah, mbak. Dikerjain aja. Iya. Kamu sabar ya. Udahlah, mbak. Aduh, mbak. Sakit, aduh. Sakit. Mba, gimana Mba janinnya? Bisa dikeluarin? Udah susah, soalnya udah besar, hamilnya aja udah tiga bulan, udah keras Enggak bisa dipaksa Mba Udah gak bisa Gimana ya? Kalau aku celakain Nita, serapat rapatnya aku sembunyi dari polisi pasti ketawaan juga Kamu ngapain, ham? Aku kan mau ngelamar kamu, masa lupa sih? Ayo Ibu Jadi dia yang mau ngelamar kamu? Enggak, ibu gak akan pernah setuju kalau dia jadi suami kamu Kamu tau gak, gara-gara dia bapak kamu meninggal Udah dibeli kamu gak adikah sama diri, daripada kamu jadi suami itu orang parkir Yang suka menghamilin anak orang Ibu Kamu tau gak, kalau bukan gara-gara dia kamu tuh ada jenginyonya besar Dari keluarga terhormat Jadar dong Nita Enggak Ibu Ijinkan saya menikahin Nita ya, ibu Saya berjanji Akan mencari pekerjaan yang lebih layak lagi Enggak Saya gak akan pernah setuju Jangan-jangan setelah kamu nikahin anak saya Kamu gak akan nafkahin dan kamu akan sia-siakan anak saya Atau Kamu mau saya laporkan ke polisi karena kamu udah nambahin saya Terus kan mampu Cepat Cepat keluar 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 Saya terima nikah dan kawinnya Anita Sari binti Mahfud Sutrisno dengan mas kawin tersebut dibayar tuh Mana saksi Salah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanif나afisugaanus dimensions Selamat ya pak, banyak perempuan, sehat lagi? Iya makasih Kalau begitu saya permisi dulu ya pak Iya Mas, kamu kenapa? Kok makanya gak seneng sih dengan kelahiran anak kita? Jujur aku lagi bingung, aku bingung mikirin biaya rumah sakit yang harus kita bayar Ini ada emas pemberian dari ibu aku, kamu jual aja deh buat biaya persalinan bayi kita Yaudah aku ngurus pembayaran dulu ya Halo? Ya saya sendiri? Apa? Bapak saya meninggal Innalilahi wa innalilahi wa innalilahi rujuk Dan saya dibawa ke kampung dari papa saya Tapi gak tau kenapa ayah saya itu lebih sayang sama peliharaannya dibandingkan sama saya Sabar ya, burung perbutut Nih makanannya Habis lagi makanan Wah kita mau kemana sih? Kita kan mau pergi ke pasar sayang Yeay, nanti beliin anisa jajanan ya Boleh Sesel kamu gak rewel ya kalo di pasar Yeay Eh tunggu 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 Mau kemana nih? Mau ke pasar? Kamu lagi banyak duit ya? Disini Jangan diambil Tom uangnya Itu buat belanja makan kita Ah kamu gak usah lebay deh Banyak beras kan dibelakang nih Kamu tinggal bikin nasi goreng gampang kan? Ya Allah Kuatkan hambamu ini ya Allah Ini suami egois seperti itu Siapa suruh beli gelang? Orang lagi susah gini malah beliin gelang buat anak Wah Anisa pemilik berangkat sekolah dulu ya Loh gelang mas kamu kemana? Gak tau mah Tiba-tiba Pas bisa mandi Gelangnya udah hilang Oh Mama tau siapa pelakunya Tommy Kamu ambil gelangnya Anisa ya? Iya Cuma pinjem doang kok Tenang aja nanti aku gantiin Nanti kalo perkutut ini udah jadi Aku pasti banyak duit aku gantiin Lagian kamu kalo ngasih gelang buat anak kecil itu bahaya Banyak penjahat ya? Iya Penjahatnya itu papanya Anisa sendiri Apa kamu bilang? Kamu bilang apa? Ayo bilang lagi Kamu bilang aku penjahat Trauma Trauma Itu yang saya lihat dari Anisa Dan saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa disini Robby tampaknya Bahwa apa yang dialami Anisa sebenernya sangat sulit Dan sudah terjadi Dia tidak bisa berontak Dan bahkan saya merasakan Posisi yang sangat sulit Robby Bahkan trauma masa kecil sampai terbawah Hingga saat ini Pemisi pak Silahkan duduk Ada apa pak? Ini uang dari perusahaan buat kamu Wah saya dapat bonus pak Mulai hari ini kamu dipecat dari perusahaan Karena kamu sering terlambat Dan bolos tanpa alasan Pak Pak Jangan pecat saya dong pak Tolong pak Saya punya anak istri pak Kalau saya dipecat Anak istri saya makan apa pak? Pak Security Jim Putum di ke dalam Pak Saya mohon pak Saya akan merubah deh pak Gak akan terlat lagi pak Tolong pak maafin saya pak 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 Sayang Itu dimana ini? Kami nyanpe Mami Apaan kamu? Pulang pulang nabok Terus Bawa siapa ini perempuan? Oh iya Kamu kenalin dulu Sini saya Kenalin ini nama cewek gue Rina Terus Kenapa lo mau marah? Hah? Satu lagi Gua dipecat dari kerjaan Kamu dipecat? Ya Terus Kamu malah pulang mau pemobokan Bawa perempuan lain lagi ke rumah Dan satu lagi lo harus tau Uang pesangon gua Gua habisin Untuk gua happy-happy Sama temen-temen gua Dan untuk pacah gua Kamu gak mikir apa Tommy? Kita nih udah kekurangan Makan aja udah kesusahan Diam Gua yang cari uang Gua berhak habisin Main marah aja lu Kamu Pergi kamu Pergi Sayang Rina Dia gak pernah ngasih menafkah Sama saya Sama mama saya Sampai makan aja Mama saya nyari sendiri itu Jauh banget kak Hah apa-apaan nih Kamu siram aku pake air Hah? Aku bangunin kamu Supaya kamu cari kerja Sini 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 Papa Aku boleh bergerak lagi Menggir Bapak Jahan Diam Bapak Jahan Asal kamu tau ya Bapak gak ingin kamu lahir sebenernya ini iserah Apa Ap хотел Ichi Zki Apa salah Nisa, Mak? Muar maaf lagi, sayang. Adakah rasa penyesalan mengapa anak ini akhirnya terlahir atau bagaimana? Ada rasa penyesalan anak ini terlahir. Itu yang saya lihat. Dan, sebenarnya sosok ayahnya tidak menginginkan Nisa. Halo, sayang. Kamu kemana aja sih, lama banget gak dateng-dateng mau jadi kamu. Kamu kangen sama aku. Kita nikah aja. Nikah? Kita? Iya. Kamu punya istri, lupa ada istri kamu di rumah. Kita kan bisa nikah siri, sayang. Biar gak libat. Ini dia Pak Tommy yang istrinya Bu Nita itu kan nikah lagi. Tapi nikah siri sih. Maaf, ibu-ibu pada ngomongin apa ya? Bu Nita emang gak tau. Kan suami ibu nikah lagi. Oh iya? Emangnya kenapa kalau aku nikah lagi? Satu istri aja kamu gak bisa naftai. Apalagi dua istri. Udah deh, kamu diem aja. Harusnya kamu itu interveksi diri. Kenapa aku ngelakuin semua ini? Itu karena kamu itu cahaya. Dan kamu gak bisa ngasih perhatian. Kamu itu beda sama Rina. Oh, jadi pemilik warung remang-remang itu namanya Rina. Oke kalau begitu, kamu akan menyesal. Aku akan ambil keputusan. Mama. Pa. Bangun, Pa. Apa-apaan sih kamu? Berisik tau gak sih? Mama kemana? Carilah. Bangunin aja nih kamu. Tommy. Aku pergi karena aku sudah tidak tahan lagi hidup sama kamu. Aku akan pergi ke Arab menjadi tekawi. Tolong kamu jaga manusia baik-baik. Ma. Mama dimana? Ma. Mama kapan pulang? Nisa kangen sama Mama. Tau gitu kenapa gak dari dulu ya Nita kerja di Arab? Dia kan bisa kirim uang buat gua setiap bulan seperti sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pa. Anisa minta uang dong, Pa. Buat bayar SPP. Soalnya udah tiga bulan. Kamu gak lihat? Papa itu gak punya uang. Bukannya Mama ngirimin tiap bulan ya dari Arab? Masa tahu kamu. Sekarang mendingan kamu masuk. Kamu makan yang banyak sana biar gak berisik. Masuk Lena. Ini kan nasi sama lo kemarin. Kok belum dibuang? Namanya masih enak. Apa? 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 Anisa minta uang dong? Buat apa? Buat beli makanan. Soalnya ini nasi sama lo kemarin. Baunya udah basi. Masa sih? Masa sih? Enggak kok. Belum basi. Yaudah kamu makan sekarang. Mumpung semua ini belum basi. Ya? Enggak udah makan sana. Aduh. Perut aku jadi gak enak ya. Ini jangan-jangan efek makanan yang tadi sih ya gak mau basi. Ya Allah jangan sakit ya Allah. Apa nih Mama? Halo Ma. Waalaikumsalam. Kabar Anisa baik Mama. Iya sehat. Uang SPP udah dibayar kok sama Papa. Mama apa kabar disana? Mama kapan pulang? Anisa udah kangen banget sama Mama. Waalaikumsalam. Wah bagus juga ya burungnya Pak Jamal. Saya beli deh Pak. Perkututnya gak saya jual Pak Tommy. Pak Jamal, saya itu banyak uang Pak Jamal. Nih lihat kalau gak percaya. Tuh kan duit asli ini tuh. Oh. Ya udah deh. Kalau Pak Jamal berubah pikiran datang aja ke rumah saya. Nanti saya bayar cash semuanya. Ya udah Pak Jamal, saya jalan dulu ya. Nah bagus kan burungnya. Siapa suatu gak mau jual? Ya gue ambil. Woi siapa itu? Siapa sih malam-malam berisik gini? Loh. Mana perkututku? Waduh. Perkututku hilang. Hai perkutut. Ini perkututnya bagus sekali. Kalau gue bisa dapet gratis, kenapa gue harus beli? Ya gratis lebih bagus. Maksudnya gratis? Papa dapet perkutut itu gratis? Atau nyolong dari tetangga? Apa kamu bilang? Kamu nuduh Papa pencuri? Bukan, Pak. Soalnya tadi pagi, waktu nisah jumur pakaian, Tetangga pada ngomong kalau perkututnya Pak Jamal itu hilang. Terus tiba-tiba Papa dapet perkutut baru. Diam! Kamu denger ya? Kamu sudah berani menuduh Papa sebagai pencuri? Sekarang pergi. Suruhlah sana! Sana! Pak! Pak! Tukut saya yuk orang papan rumah, Pak. Tukut saya juga! Apalagi yuk kejadian seminggu ini, Pak. Wah! Pasti Pak Tom ini pelakunya. Gak usah nunggu lama-lama. Ayo kita serbus saja rumahnya, yuk! Ayo! 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 Hei! Kamu gak lihat deh? Main nabrak aja kamu! Aku mau kemana sih? Lari-lari? Ah, bentar. Nanti kalau ada bapak-bapak yang nyarin Papa. Bilang Papa gak ada di rumah. Derti kamu! Papa sudah seminggu keluar kota untuk pen kerjaan. Awas kalau gak nurut! Nah, ini nih anaknya mau pulang sekarang nih. Bapak kamu mana? Eh... Papa udah seminggu gak pulang, Pak Jamal! Oh, bohong-bohong! Bohong-bohong! Kami mau masuk, Nisha! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Pak! Cari-cari! Gimana dia? Jari-cari! Jangan, Pak! Ayo, Pak! Ayo, Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Udah, Udah, udah! Gak usah diterusan lagi! Anisha gak mungkin bohong! Mending kita pulang aja lagi! Ini berapa? Sebalah Zim! Ternyata Papa nyimpen perkultu curiannya di kamar aku! Eh, eh! Wah! Kok burung-burungnya pada? Ih! Lu gimana nangkepnya nih? Eh! Burung! Perkutut! Ah! Kamu gak liat! Ini semua gara-gara kamu! Kenapa kamu lepasin? Hah? Wah, Anisha gak sengaja, Pak! Diam! Kamu bohong! Kamu tau gak? Bapak mengambil burung itu dari rumah tetangga! Sekarang cari! Cari burung itu! Beneran, Pak! Anisha gak sengaja! Ya, cari! Cari! Ya! Apa-apa nih? Udah deh, Pak Tommy! Gak usah basah-basih lagi! Kami sudah tahu! Sebenarnya Pak Tommy yang mencuri burung perkututut-perkutut kami! Eh, tunggu dulu, Pak! Tunggu dulu, Pak! Bukan saya, Pak! Bukan saya! Ini semua salah anak saya! Dia yang melepaskannya! Tapi benar, kan? Pak Tommy yang mencurinya! Saya gak mau tahu, Pak! Dia yang salah! Dia yang harus mengembalikan! Enggak, Pak! Anisha gak tahu apa-apa! Kamu harus tangguh jawab! Kamu bohong! Diam, kamu! Diam, kamu! Nesmin terlihat bodoh bertanya seperti ini sama kamu! Di hati kamu paling kecil menjadi anak yang... Mohon maaf ya! Tidak diinginkan... Pemberontakan apa yang terjadi di hati kamu! Anisha! Kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa kok! Astaga! Anisha! Wajah kamu kenapa? Anisha! Oh! Ini! Abis jatuh dari kamar mandi! Gak mungkin! Aku yakin! Itu bekas pukulan! Siapa yang pukul kamu, Anisha? Jawab! Apa jangan-jangan? Apa kamu yang melakukannya? Bukan kok! Kamu ada trauma dengan seseorang trauma seksual. Hampir terjadi kekerasan. Itu yang saya lihat. Tapi kalau memang kamu... Kita menghargai privasi. Tidak mau. Orang lain tahu, kami tidak memaksa. Nisha! Nisha! Buka pintunya! Nisha! Buka pintunya! Ambul! 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 Jangan lagi, Pa! Nisha! Kamu kenapa sih? Papa itu kemari cuma mau nanya. Kamu kenapa gak sekolah? Arisa gak mau sekolah. Kenapa? Kenapa? Arisa malu. Arisa... Kamu kenapa masih malu? Papa itu udah minta maaf sama kamu. Papa janji gak akan ngelakuin semua itu lagi sama kamu. Oh ya. Sekarang kamu makan ya. Papa bawain makanan buat kamu. Sebentar. Nih, coba lihat. Sekarang kamu harus makan. Kalau kamu gak makan nanti kamu sakit. Enggak, Disa gak mau makan. Eh, Disa. Kamu gak menghargain ya? Papa itu jauh-jauh beli makanan buat kamu. Sekarang kamu makan. Makan! Kamu gak bisa dibilangin ya! Makan! Tidak! 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 Tidak selesai. Tidak seksur 있어요 dan saya harus gimana ? Yo on earth. miat. Tidak bisa nerve eat. Kalau Roy tulis di sini, kandung? Betul, itu yang saya lihat. Dan ini sangat berat sekali untuk mengatakan ini karena malu. Dan itu tidak bisa diutarakan. Lisa, Papa. Nisa! Nisa! Jangan-jangan dia minggat. Gue tahu, dia pasti minggat ke... Nisa, Nek. Tidak ada, Jim. Nisa, kangen banget sama Nenek. Nenek juga kangen sama kamu. Tapi kok kamu nggak bilang sih kalau kamu mau ke sini? Ada apa, Nak? Apa ada yang terjadi sesuatu sama kamu? Nek, jangan bilang ke Mama ya kalau Anissa ke sini. Loh, emangnya kenapa? Karena Anissa penyelit tinggal di sini sama Nenek. Jangan kasih tahu Mama ya, Nek. Kasian Mama nanti nggak konsum kerja-nya karena mikirin Anissa. Tidak ada yang konsum kerja. Tidak ada yang konsum kerja-nya. Kamu pulang ya. Papa janji, Papa nggak akan ngelaguin kesalahan yang sama. Papa mohon, ya? Nengak! Kamu nggak boleh teriak. Awas kamu teriak. Kamu lihat, Papa ini udah sadar. Kok nggak diam? Papa datang kesini, memohon baik-baik! Ayo sekarang pulang. Papa, kalau maju satu langkah, Nisa bakal lemparin. Tapi kamu ngapain kesini? Nek! Nek, Nisa nggak mau ikut Papa, Nek. Eh, kamu pulang! Kamu anak yang nggak tahu diuntung! Ayo pulang! Ayo pulang! Tommy! Kamu nggak bisa buang Nisa! Depan ibu aja kamu udah kasar sama Nisa! Apalagi di belakang ibu! Bu! Nisa itu anak saya, Bu. Saya bebas ngelakuin. Apa aja buat dia? Ayo pulang! Pulang kamu! Nggak, Nisa. Kalau kamu mau bawa Nisa, kamu berhadapan dulam ibu. Kamu nggak berapa? Rumah Nisa tuh di sini, dengar. Dan dia milih di sini. Sama neneknya. Bukan di tempat kamu. Tuh langsung. Papa, Papa inget ya. Nisa bakal ngelaporin semua kejahatan Papa. Kalau Papa nggak ngizinin Nisa di sini. Banyak yang kamu perbuat ternyata sama Nisa. Bapak yang nggak tanggung jawab, jahat sama anak. Sekarang keluar. Keluar! Mabok lagi, mabok lagi. Itu kapan sih kalau datang ke sini tuh dalam keadaan badan dan pikiran normal? Kalau? Kamu berisik ya? Aku datang kemari itu cuma mau ngasih tahu kamu kalau Anisa itu sekarang sudah kabur ke rumah neneknya. Terus? Kenapa? Kalau Anisa itu udah tinggal sama neneknya? Kamu abisah mikir ya. Untung buat kita. Karena semua kiriman oleh untuk Anisa. Dari Anita. Bisa aku pakai semua. Dan hubungan kita bisa makin terbuka, saya. Gimana kamu? Kalau Anita itu langsung mengirimkan uangnya lewat neneknya gimana? Enak aja. Kamu itu nggak tahu. Karena aku itu punya hak. Sampai umur Anisa itu 21 tahun. Itu hak asuhnya jatuh pada aku. Jadi aku bebas gunain uang itu kemana aja. Kalau gitu sayang, kalau kamu yang pegang. Kalau kamu yang pegang bisa-bisa uang itu habis kamu pakai foya-foya. Enggak. Enggak bisa. Tetap aku dong yang megang uang. Kalau kamu mau tinggal aku kasih. Ya? Ini ngeser pelit. Nyesel aku nikah soal kamu. Kalau aja kita hanya punya anak, aku udah jucur hari ini. Ini maksud kedatangan aku kesini mengelamar kerja, Tan. Katanya kerjanya bisa dari sore sampai malam ya. Kalau bisa pulangnya jangan terlalu malam ya, Tan. Soalnya Nisa harus belajar. Oh gitu ya. Kamu masih sekolah ya? Kelas berapa? Kelas 2 SMP, Tan. Kalau kerjaannya cuma bersih-bersih sama nyuci piring, Nisa sanggup kok. Ngomong-ngomong kalau boleh saya tahu. Kamu tahu kerjaan ini dari mana ya? Dari koran, Tan. Katanya kerjaannya bisa di Sambi ya. Dan kayaknya gak ganggu sekolah Nisa. Soalnya Nisa juga lagi butuh kerjaan buat dantunya. Cantik juga ya. Kamu bisa dandan. Ya udah, biar nanti asisten saya yang dandani kamu. Biar kamu gak terlalu kucel jadi lebih cantik lagi. Ayo, mari. Tan, emangnya aku kerja apa sih? Kok kaki didandanin kayak gini? Gampang kok. Kerjaan kamu cuma nemenin om makan sama minum. Tentu. Tentu. Eh cantik. Eh, biasa aja dong jangan kaku gitu. Aduh, aw! Gimana sih kamu cari orang? Maaf om, maaf Maaf ya om Mau liat masalah lu sebenernya Saya pembuktiin kalo misalnya saya bisa Karena dari kecil juga saya mandiri mas Dulu pernah bapak saya dateng ke tempat saya dulu Saya tuh sekolah SMP di Tangerang Dia dateng cuman sekali, bilang pengen biayain saya kuliah Saya tinggal disana segala macem Saya cuman berkata iya Karena saya gak tau dia bakal dateng lagi apa engga Dan ternyata engga Dia emang disana tinggal sama istrinya dan anaknya Tapi gak tau kabarnya dia mau kesini lagi atau engga Saya cuman minta tangan jawab Cuman kalo udah sekarang ini saya udah ngerasa bisa Jadi saya udah biarin aja saya udah mati rasa Nisa Pa, pa, ampun, pa Apa kabar sayang? Kamu gak usah takut Papa kesini cuma mau liat kamu Oh iya, papa juga mau sekolahin kamu sampe kuliah Papa janji Dan papa juga gak akan nyakitin kamu lagi Iya Bagus Yaudah, papa jalan dulu ya Cium dong Halo sayang Hai Kamu dari tadi? Jadi papa udah nikah lagi? Jadi papa udah nikah lagi? Ya Allah, semoga papa gak dateng-dateng lagi nemuin aku Karena aku takut banget ketemu lagi sama papa Karena aku takut banget ketemu lagi sama papa Assalamualaikum 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 Mama Anissa Mama Anissa kangen banget sama mama Iya mama juga kangen banget sama Anissa Kamu udah besar man Anissa Anissa seneng banget Mama baru tau bahwa kamu selama ini tuh tinggal sama nenek Untung aja mama segera tau Karena kan kalo mama kirim uang Nanti dipake sama papa bisa abis buat foya-foya Sekarang papa udah nikah lagi mah Udah punya anak satu perempuan Iya Mama udah tau Makanya mama Gua gak cerai papa sebelum mama pergi ke Arak Jadi mama udah tau kalo papa nikah lagi? Yang membaca pikiran Anissa juga Anissa tertarik banget dengan dunia entertainment Dan dunia kesenian Itu yang saya baca Alangkah lebih baik Anissa mungkin merupakan Cuma selalu kamu Dan kamu berfokus pada dunia seni Yang lebih tinggi lagi Disini Hasrat kamu untuk menjadi seseorang Di dunia Yang diliat banyak orang Apaknya sangat kencang sekali Robby Ya Assalamualaikum Mama Nek Ma Nek Enak Enak Kenapa enak? Aku lolos casting sinetron Alhamdulillah Alhamdulillah Tampet ya enak ya Nek Kirain enak sih ada apa Nek Nek nanti kalo aku udah sukses Nenny gak usah jualan goreng lagi Biar aku aja yang kerja ya Insya Allah Khusus buat Mama Karena Mama udah jadi TKW 5 tahun Cuma Mama hasrat aja Biar aku aja yang kerja ya Ma Ya Oh iya by the way Tadi aku ke temen-temen SMP aku Yang waktu kita tinggal deket Derumah sama Papa itu loh Ya Nah ternyata dia satu senetron sama aku Ternyata dia satu senetron sama aku Cantiknya citu nenek jadi arti sekarang ya Hehehe Sekarang saya maafin orang yang melecehkan saya Apakah itu cukup sudah bisa Atau harus bertemu dengan orangnya Dan saling memaafkan atau bagaimana? Yang paling penting disini sebenernya Anissa Eh Memaafkan Untuk dirinya Karena bayang-bayang itu masih melekat pada Anissa Dipertemukan atau tidak Mengingat atau tidak Itu tidak menjadi persoalan disini Tetapi Anissa sendiri masih dalam bayang-bayang masa lalu Dan dia ingin membuktikan terus kesuksesan dia Ya Allah Hamba ingin menjadi orang sukses di dunia peran ya Allah Hamba ingin membuat mama hamba bangga Dan hamba ingin juga membuktikan kepada papa hamba Kalau hamba bisa berhasil tanpa bimbingan dia ya Allah Ya Allah Ya Allah Izinkanlah hamba memaafkan kesalahan papa hamba yang dulu ya Allah Berilah hamba kekuatan Agar hamba bisa ikhlas memaafkan papa hamba Amin Amin Ya Rabba Allah Ya Allah Ya Allah Kuatkanlah hati hamba untuk bertemu papa hamba Supaya hamba bisa memaafkannya ya Allah Ya Allah Walaupun hamba belum bisa bertemu papa hamba Tapi hamba sudah memaafkannya dan mengikhlaskannya Beri hamba kekuatan ya Allah Kalau orang yang melihat ayahnya sekarang di pernikahan yang baru Apakah kekerasan yang ia waktu dulu lakukan Masih dilakukan sekarang? Masih dilakukan Masih dilakukan Masih dilakukan Apakah anak yang mungkin dia miliknya sekarang dari istri baru juga mengalami kekerasan juga? Masih dilakukan Itu yang kamu lihat Dan mengalami kekerasan juga Itu yang saya lihat Apa ini? Kamu Sini sayang Kamu 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 diapain sama papa kamu? Apa-apa kan sayang? Ma Mana takut sama papa Nena kamu sama papa lagi Papa jahat Ya Allah Tuhan Enggak itu boh Itu gak bener Aku pikir Arilanda itu kan Halo Halo dengan kantor polisi Lepasin 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 Sebenernya Aku tuh butuh sosok Ayah Ayah Dan kamu masih dalam pencarian Tidak Saya menulis Barat Utara Timur Dan Selatan Ini adalah sosok simbol pencarian yang tidak pernah ketemu di Simpanasa Sebenernya Bintasari Binti Mahfud Sutrisno Dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Bagaimana saksi Sah Ma Ini ayah Arman Ayah diri aku Sejak masa-masa penjajakan dengan mama Om Arman ini baik banget Aku yakin sebagai suami mama Dia juga tetap akan cahaya dan baik sama aku Yang poorly Takamat Seriak Aku Kau Mata Kau Kau Tengah Kau Kau Terima kasih telah menonton!